Paslon Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya dan Wakil Bupati Imade Dirga alias Sandi, Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024 juga mendaftar ke KPU Kabupaten Tabanan. Paket yang didukung PDIP ini diiringi lebih 20 ribu pendukung. Tak mau kalah dari paket Inyoman Mulia di Inyoman Ardika alias MS Glowing, pasangan Sandi ini diiringi ratusan Seka Beleganjur, Okokan dan ratusan Seniman Seka Bupaten Tabanan. Sanjaya, saat berorasi di lapangan Alit Saputra Dangin Carik, sebelum mendaftar ke kantor KPU, menyampaikan terima kasih ke para simpatisan dan seniman di 10 kecamatan. Dia mengaku mendaftar bersama Imade Dirga di antar lebih dari 20 ribu simpatisan. Di hadapan pendukungnya, Sanjaya berpesan agar para pendukung menjaga masing-masing banjar, desa dan kecamatan dari kecurangan saat Pilkada 2024. Selain itu, Sanjaya juga mengajak simpatisan PDIP Tabanan agar memenangkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Baliwayan Koster dan Nyoman Giri Prasta, termasuk calon Bupati Tabanan yang diusung partai berlogo banteng gemuk dalam lingkaran ini. Paket sandi ini didukung PDIP, Perindo, Hanura, Partai Gelora, PPP, PKB, Partai Buruh dan Partai Bulan Bintang. Wiat Nyana melaporkan untuk Denpos Channel.